Halo guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini aku mau sharing kepada teman-teman semua tentang konsep dari smart city yang diberlakukan di beberapa negara dan ini sangat mendukung sekali pertumbuhan perekonomian pada negara tersebut karena lebih mempermudah untuk aksesibilitas terutama pada bidang teknologi. Nah sekarang kalau teman-teman lihat di sebelahku ada yang namanya megatrend. Ini merupakan dorongan dari beberapa fenomena ataupun permasalahan ya. Jadi megatrend yang menyebabkan akhirnya suatu negara mau membuild negaranya menjadi konsepnya adalah smart city. Oke kita bisa lihat satu persatu ya teman-teman dari cities are growing up. yang namanya pembangunan suatu negara pasti akan selalu berkembang seiring zamannya. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa peradaban-peradaban dunia atau di negara-negara lain akan diadopted sama negara tersebut. Oleh sebab itu akhirnya negara yang belum memiliki konsep smart city akan mengikuti negara yang lain yang memang sudah mengikutinya. Nah selain itu kenapa sih harus bisa menerapkan konsep smart city? Hal ini dilakukan supaya mengurangi yang namanya disrupsi dari segi waktu, dari segi jarak, dan juga mungkin lebih mempermudah seseorang untuk mengakses teknologi. Dan tidak hanya menjadi ketergantungan akan suatu aksesibilitas. Selanjutnya ada people are growing grumble. Jadi untuk beberapa orang mungkin merasa pekerjaan itu membutuhkan aksesibilitas yang begitu cepat. Sehingga dia membutuhkan beberapa akses-akses, terutama yang mungkin tidak dimiliki oleh negaranya, dan dia berharap bisa dimiliki dengan cepat gitu ya, dia akses dari negara lain. Dan ini bisa memakan waktu yang lama kalau misalkan dia tidak menerapkan konsep smart city. Misalnya dia harus ketergantungan sama suatu jaringan, suatu akses, atau ya nilkabel dan lain-lain. Sehingga orang-orang yang selalu merasa grumble ini adalah orang-orang yang pengen pekerjaannya itu jauh lebih dipermudah. Dan dengan kebutuhan, kecanggihan, zaman yang ada sekarang ini, menyebabkan semua pekerjaan juga kan dituntut jauh lebih cepat ya dihasilkannya. Nah sehingga disrupsi pada pekerjaan tersebut sebisa mungkin diminimalisir dengan ada konsep smart city ini. Dan dengan adanya smart city ini sebenarnya kita bilang akses big data itu jauh lebih mudah ya untuk didapatkan. Dan konsep-konsep dari blockchain gitu, atau mungkin investasi ya jauh lebih memikat para investor, dan konsep blockchain juga jauh lebih bisa diterapkan di berbagai instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Selanjutnya lagi, techs are growing fast. Memang setiap harinya kita bisa lihat bahwa kita dikejar dengan pekerjaan. Terkadang waktu yang sehari-harinya tersedia untuk kita ini terasa kayaknya nggak pernah cukup ya gitu. Dan kemudian menyebabkan kita ini harus semakin cepat menyelesaikan sesuatu. Bisa dibilang nanti kalau misalnya kerjanya terlalu lama, kita dikatakan tidak kredibel gitu. Nah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memakan waktu text time tersebut, sangat dibutuhkan yang namanya teknologi dari smart city. Jadi mungkin aja gini, seseorang mau mengakses data dari komputer yang ada di gedung lain. Sementara kalau dia harus pergi ke gedung itu memakan waktu ya bisa hampir 15 menitan. 10 sampai 15 menit deh kita bilang. Maka jika data tersebut bisa kita ambil dari one system gitu, dan semuanya sudah didukung oleh jaringan internet yang baik, saya rasa sistem smart city akan lebih mudah diterapkan dan bisa lebih mudah meminimalisir ya pekerjaan tersebut. Berikutnya lagi ada decision are growing from data. Sekarang nih, kalau kita menganalisa suatu kasus, terus kita tidak menggunakan data. Rasanya seperti kita hanya gombalan belaka gitu ya, kalau dari kalimat cinta tuh nggak ada buktinya tuh nggak bisa terjadi seperti itu. Maka untuk menganalisa keadaan perekonomian, bahkan pada pandemi COVID-19 seperti ini, kita butuh yang namanya data. Tadi yang saya bilang di awal dan mungkin di beberapa video pembelajaran tentang ekonomi digital ya, kita perlu memberikan satu hal sentuhan yang baru gitu, terhadap ya sistem pendataan atau administrasi lah. Sehingga lebih mudah ya akses surat menyurat atau mungkin surat perizinan dengan one door, I think, ketika hanya cukup melewati satu pintu, one way, satu jalur ya, saya rasa itu jauh lebih mudah. Dibandingkan dengan yang dulu caranya adalah konvensional, harus menarik data, surat izin kesini, kesini, dan ya itu sangat ribet. Tetap akan ada konsep perizinan gitu. Tapi kan semuanya kalau bisa di akses digital, everyone can open ya, akses in anywhere gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh saya sedang tidak ada di tempat karena belum melihat catatan atau notes atau ya surat-surat yang masuk di atas meja kerja. You can say like that again. Because I mean we in the era, kita tuh sedang berada yang dalam era everything gonna be changed gitu loh. Sehingga kalau semuanya serba konvensional, ya ini akan membutuhkan waktu yang lama dan bisa memperlambat Indonesia Indonesia ini menjadi negara maju. Padahal nih, pertahun 2020 awal, Indonesia itu sudah dikategorikan oleh Amerika Serikat, sudah cukup layak untuk menyandang sebagai negara maju. So, well, if a condition in our country like this, so can you give your opinion? Is it still available? Is it still suitable to our country? Can give, yeah, some reward, seperti halnya beberapa negara-negara maju dengan kondisi yang seperti ini. Ada positif, ada negatifnya tentang perkembangan teknologi, tapi ya saya mendukung jika memang itu untuk kemajuan zaman, dan semakin memudahkan perekonomian, tapi harus berdasarkan etika. Dan berikutnya adalah world are growing narrow. Dunia ini semuanya sudah merasa memiliki kiblatnya masing-masing. Dulu mungkin kita hanya berkiblat terhadap negara Amerika Serikat, gitu karena mungkin dari segi keuangan dan lain-lain, tapi kita lihat ada beberapa negara lain yang sudah mulai dilirik, seperti China, Jepang, dan beberapa negara-negara di Eropa yang sudah mulai menunjukkan stability-nya. Lalu di mana posisi Indonesia? What is the newest characteristic or maybe the original characteristic of our country yang memang can build up our country dan kita bisa dikatakan ya eligible, layak gitu untuk berada memang sederet dengan negara-negara maju. Selain itu kalian bisa lihat bahwa keadaan-keadaan tersebut ya yang ada di negara maju dan didukung oleh beberapa megatrend seperti aneh urbanization, ada bricks and clicks, ada future infrastructure and development, ada smart is the new green and the other ya. Sampai dengan Anda bisa baca satu persatu poin-poin yang ada pada video saya ini gitu. Teman-teman bisa lihat bahwa teknologi ini can support our country ya. For infrastructure, it can be, ini bisa terjadi jika memang didukung oleh aksesibilitas yang memadai. Sekarang sudah dilihat adanya MRT di Indonesia, sudah tidak lagi membayar dengan uang tunai, KRL juga tidak menggunakan uang tunai, so we need good accessibility, we need good signal gitu kan ya, signal yang memang sangat baik gitu untuk mendukung semua infrastruktur, untuk mendukung seluruh lah gitu roda pergerakan perekonomian yang ada di Indonesia. Now, beside of me, ini sudah ada example-example negara-negara ya, kota di beberapa negara yang memang sudah using smart city. Kita lihat di Sengdo ya, smart city pertama di dunia seluas 600 HA di dekat Inseon, Korea Selatan yang memadukan konsep green technology dan ramah lingkungan. Ingat gak film-film Korea startup, keren banget gitu kan ya, dan kita juga sudah bisa melihat beberapa teknologi yang memang diterapkan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dan, kalau saya sih belajar dari kita menonton film itu uniknya teman-teman kita bisa melihat bahwa negara lain itu sudah seberapa maju sih dari negara Indonesia dan ini yang memang harus dikejar sama Indonesia, ini yang memang harus kita motivasi negara kita, memotivasi diri kita sendiri, including me, termasuk juga saya gitu kan ya. Kita harus bisa lihat bahwa orang di negara lain itu sudah bisa apa sih gitu, jadi jangan sibuk ngurusin kesusahan yang ada di negara kita gitu kan. Ya, memang segala sesuatu trouble politik, trouble ekonomi, kita must be consent of it gitu kan. Tapi, don't forget untuk kita juga melihat ke negara lain apa yang sudah dilakukan oleh negara lain, orang itu sudah berkembang ke arah mana gitu kan. Dan, negara lainnya adalah Singapura ya, memiliki inisiatif Singapura Smart Nation di bawah Prime Minister Office dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi, dan data untuk warga pembisnis dan pemerintah. Ini konsep-konsep big data, di Melbourne juga seperti itu, di London, dan ya, juga di New York. Jadi, dan masih banyak negara-negara lainnya ya teman-teman. Sehingga gitu, konsep smart city ini memang layak dan kita harus adapted gitu di negara kita. Tadi, Indonesia yang selalu dibilang sama netizen administrasinya yang cukup ribet, administrasinya ya, ya cukup berkepanjangan dan itu cukup saya alami juga gitu di dunia kerja. Menurut saya dengan adanya konsep smart city and smart people don't forget we don't kita tidak tidak hanya ya not only build the smart city but we we also build the smart people too. I think it gonna be useless if just we have a technology but we don't have a productivity human capital ya to operate ya, untuk kita menganalize, untuk kita melihat bahwa wah ini tuh konsep baru wah ini tuh harus yang dipelajari kita tidak butuh orang-orang resisten gitu ya kalau memang negara ini mau maju. Now, as a concept what the function of the smart city manfaatnya apa sih? Ya membuat negara jadi smart kalau dari segi government menjadi efisien city branding attracting threat dan smarter easier dan lain-lain. Sehingga ini memudahkan negara kita dari segi pemerintah maupun sosial untuk membangun perekonomian yang jauh lebih baik. Cyclus bisnis juga sangat terbantu jika pemerintah administrasi bisa diminimalisir sebagaimana mungkin jadi jauh lebih cepat dan swasta atau mungkin investor jadi jauh lebih senang dengan kemudahan akses yang ada di Indonesia. Baik, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa proses dari smart city ini juga harus didukung oleh smart people dimana teman-teman bisa lihat sekarang di sebelah saya bahwa sudah ada gambaran ya dari bagaimana sih leading untuk organization dan juga perannya dari kepala pemerintahan atau disini kita gambarkan saja sebagai bupati contohnya atau wali kota. Leading stakeholder serta leading image dapat bekerjasama dengan baik. Gimana caranya pemerintah dapat meminimalisir kesalahan dalam bekerja? tentunya ini harus membutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada kita bisa lihat pada gambar tersebut ya. Dan kita harus tahu bagaimana cara mengkontrol para pekerja bahkan mengkontrol diri kita sebagai as pimpinan kita kan semua memang pemimpin pemimpin diri kita sendiri mungkin ada pemimpin untuk keluarga untuk pemimpin esansi bahkan pemimpin negara. We are know what the best way memang jalan terbaik dan memang cara-cara yang harus kita minimalisir kesalahan tersebut. Dalam hal ini untuk leading stakeholder gimana caranya para masyarakat dapat mencerdaskan cara mereka untuk berpikir lalu partner community yang tidak hanya tergiring pada satu opini publik yang mulai untuk terbuka membaca berita that's why we need smart city. Dengan kita terus membaca berita dengan kita terus mengakses teknologi dengan kita terus ya belajar mencari tahu tentang apa yang tidak kita ketahui maka disitu akan lebih memudahkan. So we need smart city kecanggihan untuk teknologi mengakses informasi dan lain-lain. Lalu bagaimana leading organization dapat mengatur para citizen tidak hanya serta-merta dengan menerapkan satu peraturan pemerintah yang hadir dengan semua RUU dengan undang-undang dengan semua peraturan perpres permen atau semuanya bahkan peraturan sampai dengan tingkat daerah bahkan tingkat kecamatan bisa memberikan salah satu peraturan yang memang akhirnya dapat mengakomodir semua permasalahan tersebut bisa menjelaskan permasalahan tersebut. Memang we cannot say everything can be perfect just by one rules pasti tidak akan ada seperti itu tapi dalam hal ini teman-teman bisa memahami bahwa halnya dengan adanya peraturan pemerintah itu masyarakat mau mentaati dan peraturan pemerintah tidak hanya memenangkan sebelah pihak saja dan tidak mau memandang orang-orang yang dirugikan harusnya memang ada alternatif-alternatif lainnya that's why dalam satu penerapan kebijakan memang harus ada yang namanya kalau kata anak mudanya tes ombaknya harus ada trial and error sehingga kebijakan ini bisa diteruskan atau tidak jangan sampai sudah ketuk palu tidak ada yang diteratkan kita untuk mencoba trust and error sehingga ini mengatabat permasalahan-permasalahannya jadi membesar dan akhirnya jika kita dapat mengatur citizen lembaga dan juga beberapa partnership kita akan mendapatkan leading image yang baik value yang dirasakan sama masyarakat ini memang bisa mengakomodir tentang apa yang mereka butuhkan bahkan produknya jadi good product service juga jadi good service sehingga semua elemen-elemen negara ini bisa bekerjasama dengan baik untuk menciptakan smart city tersebut dan menggunakan smart city sekali lagi saya bilang jika smart city hanya untuk digunakan kita bilangnya gaya-gayaan aja deh yang penting negara punya yang penting tahu konsepnya tapi tidak tahu falsafah bagaimana cara menggunakannya tersebut dan bahkan bisa melanggar etika-etika normal kehidupan maka itu akan menyebabkan huru-hara atau sudah menggali lubang menutup lubang dan ini menggali lubang yang baru lubang-lubang permasalahan yang saya maksud disini jadi kita harus tahu sekali konsep smart city hanyalah system the important thing adalah untuk membuild up konsep smart people nya dulu how can people brain thinking so smart jadi kita tidak hanya diperdaya oleh sistem tapi kita bisa mengandalkan sistem tersebut menjadi satu hal yang positif untuk kehidupan di masyarakat now ini ada eksempel dari beberapa government teknologi asosiasi dan juga media partner yang sudah menerapkan konsep smart city tersebut kalau teman-teman bisa lihat ada beberapa pemangku kebijakan lalu ada pelaksana kebijakan asosiasi akademisi penyedia solusi dan bahkan konsep-konsep lainnya untuk media konten dan periklanan gimana caranya sih konsep smart city ini bisa terbangun di Indonesia pemangku kebijakan seperti yang saya bilang untuk leading organization yang mengatur beberapa peraturan-peraturan tersebut bagaimana cara mereka untuk meminimalisir kesalahan serta meredakan konsep-konsep perbedaan yang ada di masyarakat oke teman-teman cukup untuk sharing video pembelajaran kali ini tentang tadi info ya di smart city yang digunakan di beberapa negara dan sudah saatnya Indonesia untuk mengikuti dan bahkan saya sadar bahwa Indonesia sudah mengikuti tapi posisinya adalah gimana caranya mengikuti dengan seperti hal yang mencontoh di negara-negara lain yang bisa meminimalisir beberapa kesalahan mungkin dari administrasi pekerjaan dan lain-lain sehingga memang kita benar-benar menerapkan smart city as a good smart system for a smart people di Indonesia terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa di komen like and subscribe bye-bye bye-bye